Hasil pemeriksaan kesehatan mantan Keeper Timnas Indonesia, Kurnia Meiga, menunjukkan ada kelainan di mata kanan dan kirinya. Seperti diketahui, penyakit yang diderita Kurnia Meiga sempat jadi misteri. Bahkan, dia sempat ingin menjual beberapa medali yang didapatkan untuk membayar pengobatan. Ketum PSSI Erik Thohir beberapa waktu lalu sempat turun langsung untuk perawatan mantan Keeper Squad Garuda tersebut. Sebelumnya, tim dokter dari RSPP sempat melakukan pemeriksaan awal untuk Kurnia Meiga. Pada pemeriksaan yang dilakukan tanggal 21 Mei lalu, tim dokter fokus pada pemeriksaan awal terkait masalah penglihatan yang diderita mantan pemain Arema FC tersebut. Terbaru, tim dokter dari RSPP menjelaskan jika masalah penglihatan Kurnia Meiga sudah mulai bisa dianalisa. Dalam keterangan yang diunggah di laman Instagram Erik Thohir, Erik Thohir ditemukan kelainan di bagian mata. Mata sebelah kiri dianggap paling parah meski bagian kanan juga terdapat kelainan. Pemeriksaan yang sudah dilakukan meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan mata, dan laboratorium. Pada saat kita periksa dengan tim, kita menemukan kelainan. Yaitu terutama kelainan mata, jadi yang menonjol sebelah kiri, tapi yang sebelah kanan pun ada kelainan. Pemeriksaan yang dikakukan mulai dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan matanya sendiri, laboratorium dan radiologi, ungkap tim dokter dari RSPP. Sementara itu, ketum PSSI Erik Thohir, menjelaskan bahwa selanjutnya akan diberikan bantuan untuk Kurnia Meiga. Salah satunya adalah terkait alat bantu agar penglihatan Meiga bisa lebih baik. Tadi tim dokter sudah lapor ke saya, Meiga dan keluarga harus mulai disiplin makan-makanan yang sehat. Akan dicarikan alat bantu untuk supaya bisa menjaga penglihatannya stabil, kata Erik Thohir. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menambahkan akan ada bantuan yang diberikan agar Meiga bisa menjadi pengusaha. Selain itu, dia berharap suatu saat Meiga bisa ikut memberikan motivasi untuk pemain muda di Indonesia. Dan sekali-sekali Meiga janjikan bantu saya. Ketemu pemain-pemain muda bicara motivasi, kisah hidup dan pengalaman. Saya juga bersepakat insya Allah kita bisa bantu jadi pengusaha, mau cari franchise, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!